Musik Jadi sebelum menilai tentang musik Tanya dulu musik itu apa maksudnya Apa bunyi Nada Irama Alatnya Yang mana musik itu Yang dimaksud musik itu apa Atau lagu itu apa Coba kalau anda yang sekarang jadi ustad itu Mungkin keseluruhannya Keseluruhannya Jadi tidak boleh ada seluruh unsurnya itu Iya benar Gini loh mas Musik itu satu bunyi unsurnya Jadi bunyi tidak boleh Haram Tidak Jadi bunyi tidak haram Nomor dua nada Itu nada Naik turun Boleh tidak Boleh Oke berarti Bunyi dan nada boleh Irama Itu nada Irama namanya ada Itu irama Boleh tidak Boleh Boleh Terus Apa meneliannya Ya sudah cuma tiga itu pak Paling alatnya Ini alatnya ini Kuningan sama besi Boleh enggak kuningan sama besi Boleh Boleh Lutus yang haram apanya Enggak Dari unsur musik itu kan Ada Unsur yang membawa kita ke Seperti Melupakan Alam ini sesaat Seperti itu Contohnya Salahnya kamu bisa dibikin lupa Lo yang lupa kamu kok musiknya yang disalahkan Adakah Kamu itu di dikit Adakah sangkut pautan antara musik dan diri Diri seorang yang mendengarkan musik tersebut Ya kamu jadi manusia yang isi koma Ngomong denger musik aja terus lupa Yang disalahin musiknya Gimana sih Yang lupakan kamu Kok musiknya yang salah Ngomong denger musik aja terus lupa Yang lemah kamu Yang kamu salahkan musiknya Kok terus diharamkan musiknya Biar taklima setik Kan yang lupa kamu Karena kamu itu gampang terpengaruh Ngek Ngek Terus lupa Allah gitu kan Langsung ngelali kon-kon dewe Kamu-kamu sendiri Itu gimana Kok gak jujur gitu Kenapa Lagu musiknya yang disalahkan Yang mungkin Itu Sebagai argumen Apakah Lagu atau musik itu sendiri Bagaimana pandangan Seperti itu Adakah halalnya Atau haramnya Seperti Mohon maaf Mungkin Ini alat musik Mas ya Ini Halal Sini kalau kepalamu Haram Kok ada barang itu haram Yang haram itu Babi Ginzir Maisir Yang lain Tidak haram Penggunaannya Bisa dipakai Untuk menyakiti orang Untuk mengganggu orang Yang salah itu Perlakunya Bukan alatnya Maksud saya membunuh orang Pakai pisau Terus pisau haram Maksud saya Mohon maaf ya Terus ada Perempuan diperkosa Terus akhirnya Berarti Haram Memasukkan Makanya Nomor satu itu Alat menjadi orang Islam itu Bukan Quran Bukan syariat Bukan VG Bukan kitab Bukan hadis Alat utama Akalmu Pikiranmu Tidak terima Jual Koran hadis itu Alat Dia bukan subyek Subyeknya Akalmu Pikiranmu Logikamu Analisismu Kan begitu Koran hadis itu Alat Bahan Untuk mencari Pedoman dari Allah Jadi pendidikan Islam nomor satu Itu penggunaan Akal Maka Allah Mengatakan Afalah Takgilun Afalah Tatafakkarun Tidak ada Afalah Tokro'unal Kur'an Yang ada Afalah Takgilun Jadi Nomor satu itu Akalmu sendiri Saya tanya Andaikan tidak ada Kur'an Kamu mempergosa wanita Apa tidak Aku tanya Andaikan tidak ada Al-Quran Kamu mempergosa Apa tidak Tidak Mempergosa Kan kamu manusia Kan kamu bisa Tahu nilai Kemanusiaan Meskipun tidak ada Kur'an Andaikan Tidak ada Hukum negara Kamu kan Tidak akan mencuri Kan kamu punya Akal Jadi alat utama Akal Dan kolbu Gitu loh Kamu tidak akan Menyakiti orang Karena kamu punya Hati Untuk apa Kamu pakai Kur'an Tapi tidak pakai Hati Untuk apa Kamu pakai Sarihat Islam Tapi tidak pakai Akal Terima kasih Gitu ya Oke Ya itu saya Jawabnya kepada Siapa tidak jelas Yang ngomong Ustadz Anda Ya Terima kasih telah menonton!